Jodlnya Tertipu Tidak dapat dipungkiri Memang kita sering ditipu orang Ini bukan bukti atas kedunguan kita Melainkan karena semata kita sering berperaduga baik secara berlebihan Karena kita berperaduga baik secara berlebihan Sebelum memasuki wilayah cinta Belajarlah terlebih dulu secara mendalam Tentang undang-undang hukum pidana cinta Versi yang terakhir Nanti engkau akan mengerti Ternyata melecehkan perasaan Merupakan tindak kriminal yang terburuk Sebab nanti pada akhirnya Wahai kekasihku Yang sangat anggun Engkau dapat menghalau Kegalauan yang masih berkeliaran Di atas kepalamu Tetapi engkau akan menghadapi Kesulitan yang luar biasa Ketika ingin mengusir kegalauan Yang sudah bersarang di dalam kepalamu Untuk itu berhati-hatilah Jangan suka mempermainkan perasaanku Sekecil apapun Ada sebagian orang Ada yang ada di sekitarmu Memperlakukan dirimu Berdasarkan tampilan bodimu Dan dandanan yang anggun Ada juga yang memperlakukan dirimu Dengan hormat Berdasarkan tutur katamu Yang sangat santun Namun yang membuat aku kecewa Adalah belum ada Orang yang menghormati dirimu Berdasarkan kebaikan hatimu Kecuali baru aku sendiri Aku tidak tahu Wahai kekasihku yang anggun Mana yang lebih baik Apakah lelaki yang engkau cinta itu Engkau dudukan sebagai seorang kekasih Ataukah sebagai sahabat Tetapi menurut Tetapi menurut hematku Lelaki Lebih baik didudukan Sebagai sahabat Ketimbang sebagai kekasih Wahai kekasihku yang anggun Aku mohon maaf Sampai sekarang Aku belum dapat Memberikan kepastian Karena keadaan dunia Sekarang semakin mencemaskan Masih sering muncul Kegaduhan-kegaduhan Membuat kondisi tidak kondusif Nanti kita masih sering Hati kita masih sering Diselimuti berbagai Kecemasan Sehingga untuk sementara Mari kita berdoa kepada Tuhan Semoga kita diberi kemampuan Untuk menciptakan perdamaian Di dalam hati kita Cobalah perhatikan Wahai kekasihku yang anggun Ketika kita sholat Dengan khusu Mengapa mata kita terpejam Mengapa ketika kita Sedang berpelukan Juga mata kita terpejam Juga Perhatikan Mengapa Semua orang Ketika sedang tertawa Mata mereka terpejam Ini artinya Wahai kekasihku Bahwa sesuatu yang Sangat indah Di dalam kehidupan ini Tidak dapat Dilihat dengan Kedua bola mata ini Melainkan Dilihat dengan Mata hati kita Yang penting Hatimu Jangan Diumpamakan Seperti Air sungai Yang selalu Mengalir Dengan pengertian Air sungai Tidak membusuk Sekalipun Membawa bangkai Berbeda dengan Air balong Sekalipun Cernih Tapi lama Kelamaan Akan membusuk Perlu Diingat Wahai kekasihku Selagi Air itu Tawar Maka dapat Diminum Oleh siapapun Mengapa Tidak engkau Jadikan saja Sebagai Lautan Nanti Tidak ada Orang yang Suka Minum Air laut Kecuali Orang yang Tenggelam Sementara ini Aku melihat Masih ada Orang yang Mengharapkan Kegagalanmu Bahkan Sampai dengan Bertaruhan Biarkan saja Mereka Bertaruhan Atas Kegagalanmu Nanti Ketika Engkau Berhasil Percayalah Wahai kekasihku Engkau Akan Merasakan Kebahagiaan Berlipat Ganda Karena Keberhasilanmu Akan Memberi Rasa Yang Berbeda Daripada Keberhasilan Yang Biasa Mereka Yang Tidak Mengharapkan Keberhasilanmu Biarkan Saja Memang Hati Manusia Itu Seperti Dedaunan Di Penghujung Musim Kemarau Sekalipun Engkau Siram Setiap Saat Tetap Saja Tidak Akan Menghijau Tidak Usah Engkau Bersidih Hati Bersusah Payah Sehingga Engkau Merasakan Lelah Hati Lelah Fikiran Biarkan Saja Daun-daun Itu Berjatuhan Ditiup Angin Panas Di Penghujung Musim Kemarau Jadikanlah WKK Yang Anggun Mereka Itu Sebagai Sumber Kebahagiaan Baik Baik Yang Suka Maupun Yang Tidak Suka Karena Ada Yang Membuat Kita Bahagia Ketika Ada Orang Yang Masuk Kedalam Hati Kita Juga Kita Bahagia Ketika Ada Orang Yang Keluar Dari Hati Kita Jangan Sampai Karena Sakit Hatimu Disebabkan Ulah Seseorang Di Antara Mereka Sehingga Kebun Tembakau Bapakmu Engkau Bakar Karena Gemas Terhadap Seekor Tikus Untuk Mereka Yang Sering Menunjukkan Sikap Tidak Bersahabat Bersamamu Sebaiknya Tegas Saja Engkau Katakan Sebaiknya Tegas Saja Engkau Katakan Aku Tidak Akan Pernah Berubah Seperti Ini Selamat Tinggal Kepada Siapapun Yang Ingin Pergi Aku Akan Tetap Tinggal Disini Dan Seperti Ini Nanti Pada Akhirnya Ya Akan Tetap Tinggal Di Dalam Hatimu Hanya Satu Orang Wahai Kekasihku Yang Anggun Satu Orang Itu Adalah Aku Sekarang Aku Tenggelam Dalam Lautan Cintamu Dan Tidak Pernah Aku Mencari Tepian Untuk Itu Wahai Kekasihku Yang Anggun Terkadang Kehilangan Satu Orang Engkau Akan Merasakan Kesepian Seolah Dunia Ini Tidak Berpenghuni Lagi Oleh Karena Itu Sejak Sekarang Engkau Perlu Senam Hati Supaya Sedikit Kuat Sebab Hati Yang Terlalu Lembut Terlalu Sering Merasa Sakit Karena Terlalu Cepat Membuka Pintu Namun Demikian Wahai Kekasihku Yang Anggun Sedikit Saja Hatimu Engkau Kuatkan Jangan Sampai Menjadi Keras Hati Karena Orang Yang Keras Hati Tidak Merasa Hatinya Keras Kekikirannya Akan Diakini Sebagai Penghematan Sikap Sombongnya Diakini Sebagai Keterus Sikap Sikap Songongnya Diakini Sebagai Keterus Terangan Ketika Mempergunjingkan Orang Lain Diakininya Sedang Memberi Khotbah Sebaliknya Aku Sendiri Sekalipun Aku Telah Merasakan Punya Kepribadian Yang Sangat Kokoh Tetapi Tetap Saja Akan Ada Orang Yang Membuat Diriku Lemah Lunglai Tidak Berdaya Yaitu Ketika Aku Sedang Memandangi Wajahmu Yang Anggun Bukan Hanya Karena Keluhuran Martabatmu Yang Tinggi Di hatiku Tetapi Juga Karena Memang Engkau Perempuan Yang Paling Layak Untuk Aku Cintai Terima Terima Kasih